Intro Perwakilan anggota TNI dari Kompi Beraider 408 Boyolali sempat menjeguh korban penganiayaan relawan Gajar Mafod di rumah sakit umum daerah Pandan, Arang, Boyolali. Mereka datang membawa bingkisan, namun bingkisan itu akhirnya dikembalikan ke markas. Dikutip dari Tribun Solo, perwakilan keluarga korban Dwi Ratno menjelaskan keluarga tidak mau penerima bingkisan dan pembiayaan dari TNI. Keluarga ingin agar kasus ini diselesaikan secara hukum. Kini dua korban yakni Arief dan Handona masih dirawat di rumah sakit. Kondisi kedua korban sudah membaik namun sampai saat ini matanya masih sulit untuk dibuka karena lebam parah yang dialami. Sementara itu Gajar menjenguk keduanya pada Minggu 31 Desember malam Maksud Gajar kedatangannya untuk menjenguk kedua korban karena mereka pendukungnya dan sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai calon presiden yang didukung. Kondisi kedua korban Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.